Prosentase dia melakukan kesalahan, berapa kali dia lompat, berapa kali dia nampar, itu ada di catatan korlap. Jadi korlap di PBI itu tidak sekedar melihat mana bendera yang kurang, tapi dia ada berita acara. Menit keberapa dia melakukan kesalahan, menit keberapa dia melakukan lompatan, itu ada semua. Untuk burung yang sujud, tapi dia seandainya irama lagunya bagus, ya dia yang terbaik. Dibandingkan dengan burung yang melakukan kesalahan atau ada tamparan atau turun, gitu. Tapi apabila yang sujud-sujud ini irama lagunya standar, ya, dibandingkan dengan yang dia ada nakal atau dibilang nakal, seperti penyanyi rock lah, lompat sana lompat sini, tapi dengan irama lagu yang atraktif, saya pikir dia berhak menjadi juara. Tidak ada masalah itu buat di PBI. Terima kasih telah menonton! Gak jalan Jauh-jauh gimana sih kamu? Gak jalan burunya Gakar utakan Wow Gakar utakan Gakar utakan Mereka Sampai jumpa 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 Sampai jumpa